Ya teman-teman, kali ini kita membuat media tanam super namanya Jadi yang belum pernah dibuat oleh teman-teman ataupun channel lain Karena apa? Kita membuat lengkap disini Jadi media tanam yang benar-benar sehat Di dalamnya terkandung bahan-bahan organik yang banyak Jadi kita disini hanya akan mengajarkan prinsip Artinya apa? Media yang akan kita buat itu ketika terdiri dari berbagai macam unsur Atau terdiri dari berbagai macam bahan itu media yang paling baik teman-teman Kita campur media yang kemarin bekasnya ya Jadi ini istilahnya janda Jadi ini adalah bekas media Media janda ya Media janda Kita buat lagi tapi kita tambahkan nutrisi Baunya kayak tape Kering Kita harapannya teman-teman itu jangan seperti adonan donat ya Diem gitu saja terus tiba-tiba berkembang Jadi tidak mungkin Jadi kita harus tetap bergerak Jadi kalau seperti adonan donat kan Diem tapi tiba-tiba berkembang Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Jadi kita harus mengusahakan Kalau kita mau berkembang ya kita harus bergerak action Ini untuk pembuatan media super Sudah selesai kita lakukan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani semuanya Kali ini kita bersama-sama dengan ketua kelompok tani dan perangkat disa Kali ini kita akan membuat pupuk tandang ataupun media untuk tanaman dalam polipek Karena sudah satu periode kita membuat tanaman dalam polipek untuk pemanfaatan pengarangan Dan kali ini kita mengulang lagi Artinya apa tanaman yang kita buat kemarin sudah perlu untuk diganti medianya Nah bagaimana cara untuk mengganti medianya untuk menambahkan pupuk kembali Jadi kita nanti ikuti video kita untuk membuat media tersebut Dan selanjutnya untuk pembuatan media itu tentunya sebuah hal yang biasa Yang sering di channel-channel lain juga sudah dibuat Tapi pada prinsipnya yang akan kita sampaikan adalah Bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan yang merupakan limbah di sekitar kita Bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita Salah satunya adalah log dari jamur tiram Log itu adalah media untuk tumbuhnya jamur yang sudah tidak terpakai Jadi kita pakai untuk pupuk untuk menyuburkan tanaman Nah kita menggunakan log dari media jamur Kemudian yang berikutnya kita tambahkan pupuk kandang Baik pupuk kandang dari ayam maupun pupuk kandang dari kotoran kambing Jadi pada intinya adalah kita memanfaatkan teman-teman Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk meniburkan tanaman yang kita tanam Nah untuk itu pada proses penyiapan media kali ini Kita juga menggunakan tricoderma teman-teman Ya teman-teman kali ini kita membuat media tanam super namanya Jadi yang belum pernah dibuat oleh teman-teman ataupun channel kalian lain Karena apa kita membuat lengkap disini Jadi media tanam yang benar-benar sehat Di dalamnya terkandung bahan-bahan organik yang banyak Jadi kita disini hanya akan mengajarkan prinsip Artinya apa Media yang akan kita buat itu ketika terdiri dari berbagai macam unsur Atau terdiri dari berbagai macam bahan Itu media yang paling baik teman-teman Karena apa kita juga tidak tahu kan persisnya setiap pupuk kandang Atau setiap bahan organik itu yang terkandung apa Makanya kita membuat dari berbagai macam bahan Pertama kita menggunakan lok jamur Yang kedua kita gunakan pupuk kambing Kemudian kita gunakan kotoran ayam Nah di media nanti kita juga menambahkan trikodirma ya teman-teman Yang fungsinya akan sangat bagus sekali Yakni untuk mengendalikan pertumbuhan dari jamur yang merupakan Nah selain trikodirma kita juga disana sudah bitang itu biru Kita sudah mencampur teman-teman EM4 dengan tabas tebu Jadi sudah dua hari kemarin Kita buat agar sudah aktif lagi Tadi sudah aktif dulu Baru nanti kita siramkan di media yang akan kita buat Jadi ikuti selanjutnya Ini kita akan membuat media tanam Untuk tanaman dalam polybag Menjadi media tanam dalam polybag yang super Oke Ya oke sahabat-sahabat semuanya Kita akan Mencampurkan triko Dalam larutan EM4 yang nanti kita akan Campurkan atau kita campurkan di media tanah Untuk media tanaman di polybag Nah bagaimana caranya ini Triko yang sudah kita biarkan Kemarin di video yang ini ya Kita lihat ya Di video yang ini Kita cara membuat Atau memperbanyak trikodirma Nah ini kita sekarang ke aplikasi Untuk kita campurkan di media tanah untuk Polybag Oke mas Gampang saja kita cukup Seperti ini Ini kita pakai media beras ya Beras ya kita Ini kayak tape Nah sudah kelihatan hijau ini Memperlihatkan bahwa Sudah banyak trikodirma yang ada di Sini tinggal nanti kita Campurkan ke dalam Larutan yang sudah kita buat E4 yang kita campur dengan tetes tebu Ngarik Ini ecoenzyme Ecoenzyme ya kita tambahkan dalam larutan EM4 dan tetes tebu Kenapa kita beri ini agar Bakteri yang ada di EM4 yang bisa bekerja lebih Lihat lagi Oke kita tambahkan EM4 yang sudah kita campur dengan tetes tebu Dalam tadi Larutan yang sudah kita Endarkan trikodirma tadi Nah ini sudah siap diaplikasikan teman-teman semua Sahabat-sahabat Nah siap diaplikasikan Ke media Yang akan kita buat Untuk media Tanaman Dalam polybag Siram lagi Ya kita tidak usah menentukan itu Siraman Disana kandungan airnya Berapa persen Tapi semakin Bahan yang kita gunakan itu Semakin kering Bahan organiknya Makanya Air yang kita gunakan semakin banyak Sehingga kualitasnya Bisa dipastikan Akan sangat baik sekali Nanti untuk media tanam Nah seperti ini ya teman-teman Bisiknya Basah tidak apa-apa Karena nanti juga akan Kering Karena penguapan Oke masih gate lanjut Kita tutup Paling tidak nanti Selama seminggu Sudah bisa kita gunakan Untuk Media tanam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sahabat-sahabat semuanya Kita telah selesai Membuat media tanam super Untuk tanaman dalam polybag Nah tentunya Ini akan membuat Tanaman dalam polybag Kita Itu akan semakin Sudur Untuk hasilnya besok Akan kita Kelihatkan Di video berikutnya Oke Ini untuk Pembuatan Media super Sudah selesai Kita lakukan Terima kasih Untuk semuanya Dan jangan lupa Sahabat-sahabat semua Untuk selalu subscribe Like dan share Video dari kami Sehingga kami Semakin bersemangat Untuk terus Membuat video-video Yang bermanfaat Lainnya Sub indo by broth3rmax